pengawal sepeda potor aku kasih mau masukkan ya mas ya mas ya mas salam 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 Jadi peresmian itu kemudian pasti tidak sepertika langsung bagus, tapi komitmen itu ada, kita akan monitor secara periodik untuk perbaikan-perbaikannya. Ada komitmen dari Pak Menepan, ada komitmen dari Pak Menteri Perhubungan, di sana juga ada Kepala KSP yang selamat hari-hari mendampingi Presiden, Pak Ibu itu akan ke sana. Jadi ada Pak Penas dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan langkah ini menjadi langkah awal untuk kelayanan kita, itu menjadi handal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu harapan kita ya. Komitmen bersama pembangunan zona integritas, lawasan bandara udara, dan pelabuhan laut Republik Indonesia. Pada hari ini, Amis, tanggal 2 bulan Mei tahun 2019, kami para pihak yang terkait berkomitmen bersama dalam membangun zona integritas. Di kawasan bandara udara, dan pelabuhan laut Republik Indonesia untuk Satu, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah sebebas dari korupsi, dan bialah birokrasi bersih dan melayani. Tiga, menerapkan sistem manajemen anti-swap. Empat, membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan mengacu pada proses bisnis. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.